PEMBUNUHAN DENGAN PISAU PINJAMAN Setelah merenung dalam waktu yang lama dan mencerna informasi yang dia peroleh dari dimen Yahya, Ningki dengan samar bertanya, lapisan surga manakah yang akan dibawa oleh para penggarap Neterward untuk membawa keberadaan mati di daratan tengah. Menurut aturan Dao Surgawi, itu harusnya berada di tempat terdekat. Jika di benua tengah, maka itu harusnya di surga pertama. Iblis Ye memandang Ningki dengan sedikit kecurigaan di matanya. Aku punya pertanyaan lain, jika dunia bawah begitu kuat, mengapa kamu mengambil risiko untuk datang ke benua tengah? Sejauh yang saya tahu, jika hukum Dao Surgawi mengetahui keberadaan Anda, Anda pasti akan mati dengan menyedihkan. Ningki memandang iblis itu dengan acuh-ta'acuh. Hehehe. Dimen Ye tertawa dingin, dan sedikit kengganan untuk mengakui kekalahan muncul di matanya. Jika Anda tinggal di tempat di mana bahkan jika Anda mencapai tingkat kultivasi yang sangat tinggi, Anda masih akan dikendalikan oleh hukum Dao Surga bertentangan dengan keinginan Anda. Anda akan menjadi budak Dao Surga. Sekali seseorang meninggal, kamu akan datang ke berbagai dunia yang penuh dengan segala macam godaan dan menangkap jiwa mereka, dan kamu hanya akan bisa tinggal di dunia itu selama beberapa tarikan napas. Kamu bahkan tidak akan bisa tinggal selama 15 menit. Kemudian, Anda akan mengerti mengapa saya harus melarikan diri dari dunia abisal. Bahkan keberadaan di eselon ke-9 surga harusnya sama denganku. Mereka akan terus-menerus ingin melepaskan diri dari Dao Surga di dunia abisal dan menuju ke tanah abadi, yang dikatakan paling toleran dan paling bebas menurut legenda. Benua Dewa adalah yang paling toleran dan paling bebas. Mata Ningki bergerak sedikit. Dari kata-kata Demon Yee, dia sepertinya telah melihat situasi umum para penggarap Neterward. Di dunia ini, mungkin ada banyak sekali tempat seperti Benua Tengah, dan jumlah makhluk hidup telah mencapai tingkat yang tak terhitung. Jika setiap makhluk hidup mati, jiwa mereka akan diambil kembali oleh para penggarap Neterward. Dari kelihatannya, para penggarap Neterward memang adalah budak Dao Surgawi. Sama seperti orang-orang yang bekerja lembur selama 13 hingga 14 jam di lingkungan yang sangat miskin, siapa yang tidak ingin melarikan diri dari tempat seperti itu. Kalau begitu, kalian semua dipaksa oleh hukum surga Dao untuk menangkap jiwa orang mati, dan kalian tidak punya pilihan. Ningki berkata dengan ringan. Bisa dibilang begitu. Setan Yee mengangguk. Adegan kembalinya jiwa Wang Suee muncul di benak Ningki. Pemilik tangan itu pasti tidak dipaksa oleh Dao Surgawi. Dari beberapa kata yang ditinggalkannya, terlihat jelas bahwa dia seperti mainan kesayangannya yang dirampok. Dia berinisiatif mengejar Wang Suee dan mengambil jiwanya. Untuk dapat secara proaktif datang dari Neterward, meskipun hanya satu tangan yang bisa turun, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan orang ini pasti jauh melampaui sembilan kesengsaraan master penciptaan. Mungkin dia adalah eksistensi terkuat di surga pertama dunia bawah, salah satu klan dari delapan keluarga besar. Memikirkan hal ini, Ningki menghela nafas lega. Dia tidak takut kalau musuhnya sangat kuat, dia takut dia tidak dapat menemukan musuh ini. Sekarang, cakupannya telah menyusut drastis. Suatu hari, saat dia pergi ke dunia bawah, dia tidak perlu mencari pria itu seperti lalat tanpa kepala. Tuhan, karena Anda sudah menanyakan begitu banyak pertanyaan kepada saya, bolehkah saya menanyakan satu pertanyaan kepada Anda? Iblis Ye berkata dengan tenang. Tanyakan saja. Ningki tersenyum dan mengangguk. Mengapa kamu ingin membunuhku? Aku tidak ada hubungannya dengan klan Asura. Iblis Ye menatap Ningki. Seseorang memintaku untuk membunuhmu. Mengenai nama belakangnya, aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa nama belakangnya adalah Meng. Ningki tersenyum. Seseorang memintamu untuk membunuhku. Tunggu, mungkinkah itu dia? Iblis Ye sedikit terkejut. Kemudian, seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu, jejak ketakutan muncul di matanya saat dia menatap Ningki dengan tidak percaya. Apa yang kamu duga? Beritahu saya. Ningki memandang Iblis Ye dengan penuh minat. Jika dia bisa mengetahui identitas asli dan asal-usul Meng Tian Sudarinya, itu mungkin merupakan keuntungan. Setelah sekian lama berada di daratan tengah, selain kaisar langit Daoyan yang belum pernah dia temui, hanya Meng Tian Su yang memberinya perasaan paling menakutkan. Jika aku memberitahumu, bisakah kamu melepaskanku? Mata Iblis Ye berkedip. Kamu tidak punya hak untuk menawar di sini. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Katakan padaku. Ningki berkata dengan tenang. Kamu harus berjanji padaku dulu sebelum aku bisa memberitahumu. Kata Iblis Ye. Kalau begitu tidak perlu mengatakannya. Mungkin Meng Tian Su akan memberitahuku secara pribadi. Ningki tersenyum. Anda. Iblis Ye tidak menyangka Ningki begitu tegas. Tanpa memberinya kesempatan, Iblis Ye menghilang dari wilayah penciptaan. Dia hanya bisa melihat ke ruang kosong dan mengeluarkan raungan yang sangat ketakutan. Di luar. Dia sangat ketakutan. Sepertinya dia sudah menebak siapa Meng Tian Su. Apakah dia musuhnya di dunia bawah? Mata Ningki bersinar dengan sedikit kontemplasi sebelum dia terbang ke arah Cloud Reasing Village. Dia mendapatkan banyak hal kali ini. Dia telah belajar banyak tentang dunia bawah dari Deville Ye. Karena Meng Tian Su bisa membuatnya sangat takut, status atau tingkat kultifasinya di dunia bawah harus lebih tinggi daripada Deville Ye, jadi dia mungkin mengetahui lebih banyak detail. Setelah meninggalkan tempat kematian ini, Ningki memutuskan untuk menguji Meng Tian Su untuk melihat apakah dia tahu siapa pemilik lengan itu. Setengah bulan kemudian, Ningki kembali ke desa Cloud Reasing dari wilayah Naga. Yang berbeda dari sebelumnya adalah banyak penggarap di sekitar desa. Mereka sepertinya ingin bergabung dengan Cloud Reasing Village. Namun, tanpa perintah Ningki, Zhang Qinghua dan dua wanita lainnya tidak akan menerimanya, jadi mereka hanya bisa mencari tempat tinggal. Kembali ke desa, Ningki menyebarkan divine sense-nya dan muncul di halaman. Selir suci sedang mengobrol gembira dengan Wang Lin dan Fei Yu Ting. UR kecil dan Zuo Lingar memanggil Wang Lin dan Fei Yu Ting sebagai kakek dan nenek. Dilihat dari senyuman di wajah mereka, mereka terlihat sangat bahagia. Kerubah kecil, Hu Cheng, sedang duduk diam di sudut. Kadang-kadang, dia melirik UR kecil dan Zuo Lingar dengan cemburu. Dia akan cemberut dan merajuk. Apa yang membuatmu marah? Ningki mengulurkan tangan dan mengusap kepala Hu Cheng. Oh, kakak, kamu kembali. Wajah Hu Cheng dipenuhi dengan keterkejutan. Ketika Ningki tidak ada di sini, dia telah digoda oleh UR kecil beberapa kali. Bahkan dengan kebijaksanaannya, dia selalu bukan tandingan UR kecil, jadi dia merasa sangat frustrasi. Tuan Muda Bei Suan Cucu yang baik, kamu kembali. Fei Yu Ting sangat senang. UR kecil memberitahuku tentang hal-hal menarik yang kamu lakukan di Kekaisaran Kintang. Kamu memang cucuku. Bahkan dalam lingkungan seperti itu, kamu masih bisa menjadi seorang jenius. Markis pembunuh naga, haha, bagus. Fei Yu Ting menarik Ningki dan duduk di sampingnya, wajahnya penuh kebanggaan. Ningki tersenyum. Segala sesuatu yang terjadi di Kekaisaran Kintang tampak seperti kemarin. Kakek, Nenek, aku sudah melakukan apa yang ingin aku lakukan di sini. Bagaimana kamu bisa berakhir dalam situasi putus asa ini? Ningki tersenyum. Raja Abadipudu berkata bahwa Kakek Besar dan Jian Silai ada di sini, jadi Kakekmu dan aku datang untuk mencari mereka. Kata Fei Yu Ting. Raja Abadipudu lagi. 1772. Apa yang salah? Apakah ada masalah? Mata Fei Yu Ting berkilat curiga saat dia melihat ekspresi Ningki yang tidak benar. Setelah petapa Agung Suan Zen dan Bibi Jian keluar dari alam kekosongan, mereka dijebloskan ke penjara abadi. Mereka tidak berada di alam kematian. Kata Ningki. Bagaimana mungkin? Mengapa Raja Abadipudu berbohong kepada kita? Wang Lin tidak percaya. Wajah Fei Yu Ting menjadi gelap. Dia hampir yakin dari nada bicara Ningki bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Mereka harus mencari tahu mengapa Raja Abadipudu berbohong kepada mereka. Mengenai alasannya, saya pribadi akan menanyakannya kapan saya punya kesempatan. Ningki tersenyum. Benar. Sekarang kamu bahkan bisa membunuh naga tujuh kesengsaraan, Raja Abadipudu jelas bukan tandinganmu. Jika orang ini sengaja mencoba menyakiti kita, jangan bersikap sopan padanya. Bunuh saja dia. Fei Yu Ting berkata sambil mengertakkan gigi. Niat membunuhnya sangat kuat. Sebagai perbandingan, amarah Wang Lin lebih tenang. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, Raja Abadipudu adalah bawahan Kaisar Langit Daoyan. Jika kita membunuhnya, aku khawatir akan sulit membereskan kekacauan ini. Kakek, Nenek, Bei Suan telah membunuh beberapa Raja Abadi. Menurutku Kaisar Langit Daoyan tidak akan peduli dengan masalah sepele seperti itu. Lagi pula, dia membunuh mereka secara terbuka di arena. Selir suci langit dingin tersenyum. Oh. Keduanya sedikit terkejut. Mereka belum pernah mendengar berita ini sebelumnya. Fei Yu Ting bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah mengetahui bahwa Ning Ki memang telah membunuh Raja Abadi Heng He dan yang lainnya tetapi belum dihukum oleh Kaisar Langit Daoyan, Wang Lin menghela napas lega. Namun, Wang Lin sedikit khawatir terhadap kemuliaan Yuan Chang Ji. Dia takut keluarga Wang akan terlibat. Dibandingkan dengan kemuliaan Yuan, keluarga Wang sama lemahnya dengan anak berusia tiga tahun. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Sedangkan keluarga Wang, dengan perlindungan kakak seniorku, seharusnya tidak akan ada banyak masalah. Lagi pula, kemuliaan Yuan Chang Ji peduli dengan reputasinya. Jika dia melibatkan keluarga Wang hanya karena Raja Abadi Heng He, maka reputasinya akan menjadi buruk. Akan hancur di daratan tengah. Selama dia tidak bertindak secara pribadi, kakak seniorku, Kaisar Pilbodi, bisa mengatasinya. Ning Ki tersenyum. Aku tidak menyangka kamu akan tumbuh sedemikian rupa hanya dalam beberapa ribu tahun. Langit benar-benar memperhatikan klan Wangku. Wang Lin menghela nafas dan kata-katanya penuh dengan kebanggaan. Kepala desa, ada seseorang di luar yang ingin bertemu denganmu. Dia mengaku berasal dari Sekte Iblis Sembilan Neter, Han Jian. Suara Zhang Qinghua terdengar dari luar halaman. Aliran dingin. Mata Ning Ki bergerak sedikit. Aliran dingin dari sembilan kata-kata setan Sekte. Apakah dia yang berada di peringkat ke-6 dalam daftar kekuatan tempur? Cucu yang baik, kamu harus berhati-hati. Sekte Iblis Neterward ke-9 pernah menyebabkan kematian ratusan dan ribuan murid keluarga Wang kami. Orang-orang ini sangat pendendam dan kejam. Fei Yuting segera mengingatkan. Wang Lin mengangguk. Saat itu, murid keluarga Wang saya dan murid Sekte Iblis Neterward ke-9 hanya memiliki kesalahpahaman kecil, dan pihak lain mengancam akan menghancurkan keluarga Wang saya. Jika bukan karena kakek besar Anda yang memimpin para murid untuk meminta maaf, saya khawatir Anda tidak akan dapat melihat kami sekarang. Anda harus berhati-hati saat bertemu dengan para penggarap Sekte Iblis Neterward ke-9. Jangan biarkan mereka menangkap Anda. Keduanya sangat khawatir. Lagi pula, menurut mereka, Ningki hanya berada di peringkat ke-9 dalam daftar kekuatan tempur, sementara Hanjian berada di peringkat ke-6. Jika mereka bertarung, Ningki tidak akan menjadi tandingan Hanjian. Selain itu, Hanjian bukanlah eksistensi terkuat di Sekte Iblis Neterward ke-9. Ada banyak delapan pencipta bencana seperti dia di Sekte Iblis Neterward ke-9, tapi yang paling menakutkan adalah penguasa Iblis Neterward ke-9. Keduanya masih ingat kejadian dengan keluarga Wang. Mata Ningki bergerak sedikit. Dia awalnya tidak bermaksud untuk melihat Hanjian, tetapi dia menemukan bahwa Wang Lin dan Fei Yuting juga berada di medan perang keputusasaan dan telah menjadi pencipta. Ini berarti bahwa mereka akan ditarik ke dalam despair battlefield ketika perang perjudian dimulai. Akibatnya, Ningki sedikit tertarik dengan formasi kuno yang disebutkan Hanjian. Menurut Hanjian, setiap kultifator yang ditarik ke medan perang alam putusasaan akan dapat tinggal di sana sampai akhir pertaruhan dan mendapatkan sepotong batu dewa. Meskipun Ningki tidak memperdulikannya, itu sangat penting bagi Wang Lin dan Wang Lin. Jika dia menggunakan domain keberuntungan untuk melindunginya, dia tidak akan bisa mendapatkannya. Aku tahu, jangan khawatir. Ningki tersenyum, bangkit, dan berjalan keluar. Titik-titik. Ola resepsi. Ningki sedang duduk di kursi utama. Hanjian, dipimpin oleh Zhang Qinghua, langsung masuk. Setelah melihat Ningki, dia tersenyum dan menggenggam tangannya. Saudara Ning, kita bertemu lagi. Saudara Han, silakan duduk. Ningki tersenyum. Hanjian duduk. Setelah melihat Zhang Qinghua pergi, dia tersenyum pahit. Saudara Ning, orang lain dalam daftar kekuatan tempur telah menghilang. Oh, siapa itu? Ningki tersenyum. Iblis kamu. Tatapan Hanjian tertuju pada wajah Ningki seolah ingin melihat sesuatu dari ekspresi Ningki. Yang membuatnya kecewa adalah ekspresi Ningki sangat normal. Namun, dalam hati Hanjian, dia yakin itu adalah perbuatan Ningki. Bagaimanapun, Ningki telah menanyakan keberadaan Iblis Ye, dan tidak lama kemudian, Iblis Ye menghilang dari daftar kekuatan tempur. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Jadi itu dia. Orang ini tidak akan berkontribusi selama perang perjudian, jadi tidak masalah jika dia mati. Seharusnya tidak terlalu mempengaruhi rencana saudara Han dan yang lainnya, kan? Ningki tersenyum. Memang, itu tidak akan berpengaruh banyak. Namun, beberapa penggarap dari tujuh sekte dan lembah datang beberapa hari yang lalu. Saya pikir saya perlu memberitahu saudara Ning, jadi saya datang ke sini hari ini. Hanjian tersenyum. Oh. Ningki tersenyum dan memandang aliran dingin itu dengan acuh tak acuh. Mereka adalah bawahan Seinian. Mereka mengetahui bahwa sekte Iblis kegembiraan dihancurkan oleh saudara Ning, jadi mereka datang ke tujuh sekte dan lembah untuk melihatnya. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan kepada kami, mereka pergi. Namun, apa yang kami lakukan? Dikatakan seharusnya tidak terlalu mempengaruhi saudara Ning. Hanjian tersenyum. Ningki meliriknya sambil tersenyum tipis. Orang ini sangat bijaksana. Dia takut mereka sudah memberitahu orang lain semua yang mereka ketahui tentang dia. Mereka juga takut kalau dia akan menimbulkan masalah bagi mereka di masa depan. Jadi, mereka mendatanginya terlebih dahulu dan menceritakan semuanya. Sepertinya mereka terbuka dan jujur, tapi bukankah itu karena mereka takut dengan kekuatan tempurnya. Namun, informasi Hanjian bukannya tidak berguna. Setidaknya, Ningki tahu bahwa Seinian sudah curiga bahwa dia adalah kultifator bertopeng. Saudara Han, ceritakan lebih banyak tentang diagram roh kuno dan bagaimana Anda berencana memasangnya, kata Kin Lai sambil tersenyum. Ningki tersenyum. Hanjian sedikit terkejut, lalu kilatan kegembiraan muncul di matanya. Dia sedang memikirkan cara membujuk Ningki lagi, atau setidaknya membuatnya setuju secara lisan. Dia tidak menyangka Ningki akan mengambil inisiatif untuk menyebutkannya. Hal itu membuatnya merasa perjalanan ini tidak sia-sia. Saudara Ning, dengarkan aku pelan-pelan. Keesokan harinya, Hanjian meninggalkan Cloud Rishing Village. 1773. Medan Perang Tanpa Harapan Memanfaatkan fakta bahwa perang perjudian akan segera dimulai, Ningki mengirim Ningzi dan yang lainnya untuk memunjungi desa-desa dalam jarak 1 juta mil. Tidak peduli seberapa besar desa itu, selama mereka tahu bahwa Ningki ingin mereka menyerah, desa-desa itu akan segera menyerah tanpa ragu-ragu. Mereka yang tidak mau menyerah membubarkan desanya. Sedangkan untuk melawan, tidak ada satu kalipun. Bagaimanapun juga, orang terkuat di desa-desa ini hanyalah pencipta tujuh kesengsaraan biasa. Dibandingkan dengan Ningki, yang berada di peringkat ke-9 dalam peringkat kekuatan tempur, itu seperti jurang surgawi. Ding, selamat, Tuan Rumah, karena telah menyelesaikan misinya. Cloud Rishing Village kini menjadi desa nomor 1 dalam jarak 1 juta mil. Hadiah, 100 ribu poin penciptaan. Notifikasi sistem berbunyi. Di hari kedua pertempuran, misi akhirnya selesai. Poin penciptaan Ningki menembus angka 140 ribu. Jalan masih panjang sebelum dia mencapai 1 juta, tetapi begitu dia mencapai medan perang tanpa harapan, bahkan jika dia tidak bisa menjadi pencipta 6 kesengsaraan, dia masih akan mendapatkan banyak keuntungan. Ding. Tuan Rumah, tolong kembangkan Cloud Rishing Village menjadi desa terkuat di Hopeless Battlefield of the Art dan jadilah nomor 1 di Combat Power Ranking. Jika misi selesai, hadiahnya adalah 1 juta poin penciptaan. Jika misi gagal, jumlah poin penciptaan yang sesuai akan dikurangi. Jika poin penciptaan tidak mencukupi, poin tersebut akan dikurangi. Sistem mengeluarkan misi lain. Ini merupakan kelanjutan dari misi sebelumnya, namun kali ini tidak ada batasan waktu atau persyaratan jumlah penduduk desa. Hadiahnya juga sangat mengesankan. 1 juta poin penciptaan. Pada hari itu, Ningki mengumpulkan semua pencipta kesengsaraan pertama ke atas di desa Cloud Rishing. Terdapat lebih dari 50 ribu penduduk desa di Cloud Rishing Village, dan di antara mereka, terdapat lebih dari 700 pencipta kesengsaraan pertama ke atas. Termasuk Ningzi dan yang lainnya, ada lebih dari 20 pencipta kesengsaraan ke-6. Namun, tidak ada satupun pencipta kesengsaraan ke-7. Separuh dari mereka berasal dari ras manusia dan ras lainnya. Jika kekuatan seperti itu dibawa ke dunia luar, itu akan sangat menakutkan. Ningki memberitahu mereka bahwa ketika mereka memasuki medan perang kebuntuan, mereka harus berusaha sebaik mungkin untuk berkumpul ke arah reruntuhan besar. Di sana, Han Jianhu dan yang lainnya akan berada di sana untuk menerimanya. Banyak ahli penciptaan yang dulunya adalah kultifator pengembara memandang Ningki dengan penuh rasa terima kasih. Jika itu terjadi di masa lalu, mereka hanya bisa menemukan tempat untuk bersembunyi ketika mereka memasuki medan perang tanpa harapan. Tapi sekarang, dengan perlindungan Ningki, semuanya benar-benar berbeda. Tidak hanya kepala desa yang melindungi mereka, bahkan leluhur tua sekte Iblis Sembilan Neter, Han Jian, telah bergabung dengan kepala desa. Hari berikutnya, Ningki memimpin ratusan kreator ke alun-alun terbesar di Cloud Racing Village. Sebentar lagi, mereka akan ditarik ke medan perang yang tidak dapat dilewati oleh batu ilahi yang tidak dapat dilewati. Baik Suan, hati-hati. Permaisuri suci tersenyum pada Ningki. Jangan khawatir. Ningki memandang selir suci dan mengangguk. Para pembudidaya di sekitarnya memandang Ningki dan yang lainnya dengan iri. Tingkat kultifasi mereka tidak cukup tinggi, sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertaruhan. Juzi, kamu tahu apa yang harus dilakukan jika seseorang mencoba merayu tuan muda? Yuer kecil mengirimkan suaranya ke Hu Cheng. Hu Chengzi, yang berdiri di samping Ningki, memandangnya dengan ketidakpuasan. Kemudian, dia mengangguk dengan enggan dan mengertakkan gigi. Tidak lama kemudian, berkas cahaya biru turun, mula-mula menyelimuti Ningki, dan kemudian Ningki menghilang tanpa jejak di depan mata semua orang. Berikutnya adalah Ningzi dan yang lainnya. Kemudian, itu adalah lima ahli penciptaan kesengsaraan. Tampaknya itu sesuai dengan kecakapan pertempuran. Semakin tinggi kekuatan tempurnya, semakin cepat mereka ditarik ke medan perang kebuntuan, dan semakin rendah kekuatan pertempurannya, semakin lambat pula mereka. Dengan sangat cepat, semua orang menghilang. Permaisuri suci tersenyum ketika dia melihat ini. BX1 tidak ada di sini selama periode waktu ini. Mungkin beberapa orang akan datang untuk menimbulkan masalah. Semuanya, berhati-hatilah. Ya, nyonya. Puluhan ribu penggarap Cloud Reasing Village menjawab serempak. Kelompok pembudidaya alam transendensi yang sedang menunggu kesempatan untuk membalas dendam seratus mil jauhnya terkejut ketika mereka mendengar suara gemuruh. Kaka senior, ada terlalu banyak orang. Meskipun semua master penciptaan telah menghilang, kita hanyalah selusin penggarap alam transendensi yang disempurnakan. Jika kita pergi ke desa Cloud Reasing, kita pasti akan mati. Saya pikir kita hanya bisa menunggu sampai Ningbaixuan meninggalkan medan perang kebuntuan untuk membalas dendam. Itulah satu-satunya cara. Tidak ada yang bisa hidup senyaman ini setelah menyakiti sekte iblis kegembiraan kita. Yang Mulia Raja Iblis pasti telah menerima kabar bahwa kematian Ningbaixuan sudah dekat. Kultifator terkemuka menganggup dengan wajah muram. Dia memandang ke arah Cloud Reasing Village dengan enggan, lalu berbalik dan pergi. Adegan ini direkam oleh Nuwa di atas kepala mereka. Ketika permaisuri suci dan wanita lainnya melihat ini, mereka tidak bisa menahan cibiran. Ngenya, ayo kita bunuh orang-orang ini. Kata Yuer kecil, lalu menarik Zuolingar keluar dari aula. Ngenya, apakah mereka akan berada dalam bahaya jika kita membiarkan mereka pergi begitu saja? Fangkin mengerutkan kening. Saya khawatir hanya Beixuan, yang masih berada di alam transendensi, yang dapat mengalahkan mereka. Jangan khawatir, tidak ada master penciptaan di medan perang kebuntuan. Saat keduanya bekerja sama, mereka tidak terkalahkan. Mereka belum aku sudah lama tidak bertengkar, jadi ada baiknya memanfaatkan kesempatan ini untuk bersantai. Permaisuri suci tersenyum. Namun, dia tetap membiarkan Nuwa mengikuti. Dengan Nuwa, tidak mungkin ada yang salah. Pemandangan di sekitarnya berubah, dan Ningki muncul di hutan. Wanglin, istrinya, Ningzi, dan yang lainnya semuanya telah pergi. Jelas sekali, mereka dikirim secara acak ke tempat lain. Namun, Ningki telah memberikan token Gio kepada semua penggarap desa Cloud Rising. Dia bisa menggunakan akal ilahi di dalam token untuk merasakan lokasi semua orang. Di langit, ada dua loh batu yang sangat besar. Salah satunya padat dengan berbagai nama, dibagi menjadi tiga kelompok. Mereka semua adalah nama para penggarap alam penciptaan ke atas di tiga medan perang kebuntuan. Setelah nama, ada spasi. Han Jian dan yang lainnya mengatakan bahwa semakin tinggi poin pertempuran seseorang, semakin tinggi pula nama mereka. Ini adalah daftar poin pertempuran di medan perang kebuntuan. Saat ini, orang yang berada di posisi pertama di medan perang kebuntuan bukanlah Shen Yan, melainkan seorang kultifator tak dikenal dengan 20 poin pertempuran. Namun, ini hanyalah permulaan. Tak lama kemudian, peringkat kultifator ini akan dilampaui oleh yang lain, dan namanya akan tenggelam dalam lautan nama yang luas. Tablet batu lainnya sedikit lebih menggugah pikiran. Di atasnya ada peta rincin dari medan perang yang tidak dapat dilewati. Selama seseorang berada di 10 besar daftar battle point, mereka akan berubah menjadi titik cahaya dan muncul di peta. Orang lain dapat menggunakan lokasi ini untuk menemukan 10 keberadaan teratas. Penggarap di medan perang kebuntuan adalah titik-titik hitam, para penggarap di guntur kebuntuan adalah titik-titik ungu, dan para penggarap di harta karun kebuntuan adalah titik-titik putih. Saat ini, ada 30 titik yang berkedip di peta. 1.774 90 ribu mil pernafasnya mampu menampilkan efek luar biasa saat ini. Tidak lama kemudian, dia menemukan Hu Cheng yang paling dekat dengannya. Namun, rubah kecil ini sudah dikejar cukup lama. Ningki berdiri di kejauhan, menyeringai saat dia melihat Hu Cheng menggunakan segala macam metode untuk melarikan diri dari pencipta tiga bencana yang mengejarnya. Hu Cheng si, dengan patuh menyerah padaku, aku akan membawamu kembali ke klan rubah surgawi, dan kamu akan memiliki kesempatan untuk hidup. Kalau tidak, kamu tidak tahu, tapi kali ini, perirubah telah mendapatkan dukungan dari Yushui abadi dan telah menjadi rubah suci. Dia mengatakan bahwa jika kamu tidak secara sukarela kembali ke klan rubah surgawi untuk menerima hukumanmu, dia akan mengeluarkan perintah penindasan abadi padamu. Tidak akan ada tempat bagimu untuk bersembunyi di langit atau di bumi. Sepasang mata indah menatap Hu Cheng si. Tapi, pemilik mata itu adalah seorang wanita parubaya. Dia mengejar Hu Cheng si sambil mencoba membujuknya untuk menyerah. Dari arti kata-katanya dan aura di tubuhnya, orang dapat mengatakan bahwa dia adalah rubah surgawi, sama seperti Hu Cheng. Jangan berbohong padaku. Jika aku kembali bersamamu, aku pasti akan dikuliti oleh perirubah. Aku tidak sebodoh itu. Memangnya kenapa kalau itu adalah perintah penindasan abadi? Saya akan bersembunyi di alam kematian dan melihat apakah Anda dapat membunuh saya. Ning Bei Xuan, yang berada di peringkat ke-9 dalam peringkat kekuatan tempur, adalah kakak laki-laki saya. Jika rubah surgawi masuk, dia akan menghancurkannya sampai mati. Dia sendiri yang mengatakannya, jangan kejar aku lagi, atau kamu akan menyesal. Hu Cheng si berkata tanpa menoleh. Huff. Ning Bei Xuan, lupakan apakah dia berani menyinggung klan rubah surgawi. Sekalipun dia berani, kamu tidak mungkin punya hubungan keluarga dengannya. Hu Cheng si, kita semua adalah rubah surgawi. Jangan bermain trik seperti ini. Karena kamu memaksaku untuk menggunakan kekuatan suciku, aku akan langsung membunuhmu hari ini. Aku akan mengulitimu dan mematahkan tulangmu. Aku akan membawa mayatmu kembali ke klan rubah surgawi untuk dilaporkan. Cahaya dingin muncul di mata wanita paruh baya itu. Saat berikutnya, kecepatannya menjadi dua kali lipat, dan dia berhasil menyusul Hu Cheng si dalam sekejap. Hu Cheng si sangat ketakutan hingga dia hampir kencing di celana. Ketika dia mendonga dan melihat Ningki menatapnya sambil tersenyum, dia menangis. Kaka, dia ingin mengulitiku. Dengan suara mendesing, Hu Cheng bersembunyi di belakang Ningki dan dengan erat meraih lengan Ningki. Seolah ingin melepaskan keluh kesah yang selama ini ia sembunyikan di perutnya. Hu Cheng menangis keras. Hem. Wanita paruh baya yang cantik itu berhenti dan menatap Ningki dengan bingung. Rubah ini adalah pengkhianat klan rubah surgawiku. Tolong minggir dan biarkan aku menangkapnya untuk melapor kembali. Si cantik paruh baya berkata dengan dingin. Menurutnya, nama klan rubah surgawi sangatlah bergengsi tidak peduli di wilayah terpencil atau situasi putus asa manapun mereka berada. Sangat sedikit orang yang berani mengambil risiko menyinggung klan rubah surgawi dan ikut campur dalam urusan mereka. Baiklah, jangan menangis. Bagaimana kalau aku mengulitinya dan mematahkan tulangnya untuk dijadikan syal untukmu? Ningki tertawa. Tidak perlu melakukan itu. Kaka, usir saja dia. Hu Chengzi ragu-ragu sejenak, lalu menutup mulutnya dan menyeka air matanya. Baiklah. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Pandangannya tertuju pada kecantikan paruh baya dan dia berkata dengan tenang, aku akan memberimu tiga tarikan napas waktu untuk menghilang dari pandanganku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Anda, siapa kamu? Beraninya kamu ikut campur dalam urusan klan rubah surgawiku. Apakah kamu tidak takut dibunuh oleh ahli klanku? Ada sedikit kemarahan di mata wanita cantik paruh baya itu. Tidak mudah untuk bertemu rubah kecil ini di medan pertempuran situasi putus asa. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Peri rubah telah mengatakan bahwa siapapun yang dapat menangkap rubah kecil ini tidak hanya akan diberi hadiah besar, tetapi juga akan menjadi pelayan dekat rubah suci. Ini adalah kesempatan langka, dan semua rubah surgawi mengincar posisi ini. Dua napas waktu telah berlalu. Waktumu hanya tersisa satu. Ningki tersenyum. Tunggu dan lihat. Mungkin itu adalah indera ke-6 dari klan rubah surgawi, tetapi kecantikan paruh baya merasa bahwa dia mungkin mati di tangan Ningki. Tidak peduli betapa engganya dia, dia hanya bisa berbalik dan pergi. Dalam sekejap, dia menghilang dari pandangan Ningki. Sejujurnya, mengapa klan rubah surgawi ingin kamu mati? Bukankah kamu seorang rubah surgawi? Ningki memandang Hu Chengzi dan bertanya. Hu Chengzi ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, sebenarnya, ketika ibuku meninggalkan klan rubah surga, dia membawa benda suci yang sangat penting. Mereka ingin menekanku karena mereka ingin bertanya padaku tentang asal-muasalnya. Benda suci ini. Namun, peri rubah sangat ingin membunuhku karena dia takut aku akan terpilih menjadi rubah suci. Pada titik ini, Hu Chengzi berhenti bicara. Jelas sekali bahwa relik itu sangat penting sehingga dia bahkan tidak berani memberitahu Ningki tentang hal itu. Ningki tersenyum. Di masa depan, kamu bisa memberitahuku jika kamu ingin memberitahuku. Sekarang, cari yang lain. Dengan itu, Ningki meraih lengan Hu Chengzi dan terbang ke kejauhan. Segera, dia bertemu dengan Ningzi dan yang lainnya dan menemukan Zhang Qinghua dan yang lainnya. Hmm. Ningki memperhatikan ada titik ungu di peta yang sangat dekat dengan Wang Lin dan istrinya. Cahaya dingin melintas di mata Ningki. Titik-titik. Ketika kelompok tersebut menemukan Wang Lin dan istrinya, mereka sudah terluka parah. Ada pencipta tujuh kesengsaraan yang bermain dengan mereka seperti kucing bermain dengan tikus. Setiap kali dia mengejar mereka, dia hanya akan meninggalkan luka kecil pada mereka dan terus menyaksikan mereka berjuang untuk melarikan diri. Seolah-olah tindakan semacam ini bisa memberinya rasa senang yang menyimpang. Ningki mengangkat kepalanya dan melihat peta di tablet batu. Ada titik ungu berkedip di lokasinya. Orang di depannya jelas adalah seorang kultifator dari Despair Realm of Thunder yang berada di peringkat 10 besar daftar poin pertempuran. Wang Lin dan istrinya menghela nafas lega saat melihat kedatangan Ningki. Adapun master penciptaan tujuh kesengsaraan dari alam guntur, sedikit ketakutan melintas di matanya ketika dia melihat kelompok Ningki. Dia menilai kelompok Ningki, dan ketika dia melihat bahwa orang terkuat di pihak Ningki hanyalah master penciptaan enam kesengsaraan, sudut mulutnya sedikit melengkung. Kalian saling kenal, sepertinya anda semua adalah kultifator dari alam keputus asaan kematian. Hahaha, setelah bertemu denganku, Kaisar Guntur Kecil, nasibmu sudah ditentukan. Kaisar Guntur Kecil, siapa Kaisar Guntur bagimu? Ningki berkata dengan tenang. Oh, kalian sekelompok orang benar-benar membiarkan pencipta lima kesengsaraan seperti anda mengambil keputusan. Karena aku Kaisar Guntur Kecil, Kaisar Guntur tentu saja adalah ayahku. Anda bahkan tidak mengetahui hal ini. Kaisar Guntur Kecil tertawa terbahak-bahak. Sambaran petir menyambar di tubuhnya, membawa jejak aura destruktif. Kaisar Guntur adalah ayahmu. Ekspresi Ningki agak aneh. Dia tidak menyangka akan menemui peluang besar di awal. Apa, anda tidak percaya padaku? Kaisar Guntur Kecil memandang Ningki dengan senyuman yang bukan senyuman. Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi tahukah kamu apa nama panggilanku? Ningki tersenyum. Apa itu? Kaisar Guntur Kecil tersenyum. 1775. Kaisar Guntur sangat marah. Kaisar Guntur hebat. Setiap orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka secara alami tahu bahwa Ningki tidak pernah memiliki julukan seperti itu, dan mereka memandang kultifator yang menyebut dirinya Kaisar Guntur Kecil dengan Sadenfrude. Beraninya kamu? Senyum jahat di wajah Kaisar Guntur Kecil menghilang seketika, dan dia menatap ke arah Ningki. Tidak, nama panggilanku benar-benar Kaisar Guntur Agung. Saat ayahmu datang, dia harus memanggilku ayah juga. Jika kamu memanggilku kakek sekarang, aku akan mengampuni hidupmu dan membiarkanmu pergi. Ningki tersenyum. Pergi ke neraka. Kaisar Guntur Kecil langsung marah. Dia tidak bisa lagi menahan amarah di dalam hatinya, dan amarah itu menyembur keluar seperti letusan gunung berapi. Dalam sekejap, langit menjadi lebih gelap karena amarahnya. Awan gelap berkumpul, kilat menyambar, dan Guntur menderu. Sesaat kemudian, Kaisar Guntur Kecil berubah menjadi sambaran petir dan melesat ke arah Ningki. Aura petir di tubuhnya membuat Ningzi dan yang lainnya tanpa sadar mengerutkan kening. Pengkhianatan. Ningki berteriak dengan dingin. Dia tidak mundur, tapi malah maju. Dia muncul di depan Kaisar Guntur Kecil dan mengirimkan tamparan ke wajahnya. Ledakan. Tubuh Kaisar Guntur Kecil dihempaskan ke tanah seperti bola meriam, dan lubang yang dalam terbentuk, disertai awan debu yang membumbung tinggi. Bagaimana ini mungkin? Kaisar Guntur Kecil memuntahkan setegup darah dan terbaring lumpuh di lubang yang dalam. Dia memandang Ningki dengan tidak percaya. Tamparan pihak lain secara langsung telah menghancurkan tulang-tulang di tubuhnya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, dan organ dalamnya juga terluka parah. Lukanya sangat serius, tapi tidak sampai menyebabkan kematian. Kekuatan ciptaan dengan panik menyembuhkan luka-lukanya, tetapi selama periode waktu ini, dia telah kehilangan kemampuan untuk bertarung. Ningki menatap Kaisar Guntur Kecil dan tersenyum tipis. Di dunia ini, tidak ada yang mustahil. Namun, aku juga tidak menyangka akan bertemu ikan besar sepertimu sejak awal. Jangan bunuh aku. Ayahku adalah Kaisar Guntur. Dia memiliki lampu jiwaku. Jika kamu membunuhku, dia akan segera bergegas. Pada saat itu, kamu pasti akan mati. Kaisar Guntur Kecil merasakan jejak niat membunuh dalam kata-kata Ningki, dan buru-buru mengancamnya. Saya seorang kultifator ekstremitas kematian, dan Anda adalah seorang kultifator ekstremitas Guntur. Jika saya membunuh Anda, semua poin pertempuran Anda akan menjadi milik saya. Mengapa saya tidak membunuh Anda? Hanya karena ayahmu adalah penguasa Guntur. Bahkan jika dia datang, aku akan tetap membunuhnya tanpa ragu-ragu. Sosok Ningki melintas dan muncul di hadapan Kaisar Guntur Kecil, dan dia langsung menghancurkan kepala Kaisar Guntur Kecil dengan pukulan telapak tangan. Sebelum Kaisar Guntur Kecil meninggal, matanya menunjukkan sedikit kengganan, dan dia memandang Ningki dengan kebencian yang tak tertandingi. Namun, ada sedikit penyesalan di hatinya. Jika dia tahu bahwa dia akan menghadapi keberadaan seperti itu, dia akan membunuh kedua semut itu lebih awal. Ding, selamat menjadi tuan rumah karena berhasil membunuh pencipta tujuh kesengsaraan. Seratus poin penciptaan dihargai. Suara notifikasi sistem terdengar. Ningki melirik papan peringkat poin pertempuran dan menemukan bahwa bahkan setelah mewarisi poin pertempuran Kaisar Guntur Kecil, dia masih belum masuk sepuluh besar. Namun, dia sudah bisa melihat namanya di usia dua puluhan. Ayo pergi, ayahnya akan segera datang. Ningki melambaikan tangannya dan energi spiritual surgawi mengelilingi kelompok Wang Lin saat mereka menyerbu menuju reruntuhan besar. Tidak, jangan bunuh kami. Sekelompok pencipta kesengsaraan pertama berlutut di depan seorang pria parubaya berotot dengan ketakutan tertulis di seluruh wajah mereka. Mereka adalah para kultifator yang berada di ambang kematian, namun mereka tidak pernah mengira bahwa mereka akan bertemu dengan penguasa Guntur yang legendaris saat mereka tiba di medan perang yang berbahaya. He he. Tander Soverein yang sangat perkasa tertawa kecil. Sambil berpikir, puluhan sambaran petir turun dari langit dan mengubah kelompok pembudidaya menjadi arang. Setelah melakukan semua ini, dia hendak berbalik dan pergi ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening. Saat berikutnya, lampu jiwa muncul di telapak tangannya. Nyala api yang dibentuk oleh jiwa Kaisar Guntur kecil telah padam. Ekspresi Kaisar Guntur langsung membeku. Dia menatap sol lamp yang tak bernyawa dengan tidak percaya. Butuh beberapa saat baginya untuk memulihkan kesadarannya. Sedikit kesedihan dan kemarahan muncul di wajah Kaisar Guntur saat dia mengeluarkan raungan yang menakutkan ke arah langit. Siapa yang berani membunuh putra penguasa Guntur? Siapa? Raungan dahsyat menyebar ke segala arah. Para penggarap yang berjarak ratusan kilometer jauhnya semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka mendengar suara gemuruh ini, tidak peduli di medan perang berbahaya mana mereka berada. Putra penguasa Guntur, penguasa Guntur kecil, dibunuh oleh seseorang. Perang perjudian hebat baru saja dimulai, dan karakter seperti itu telah mati. Aku khawatir perang perjudian hebat kali ini akan menjadi lebih tragis dari sebelumnya. Ayo cari tempat untuk bersembunyi. Begitu penguasa Guntur marah, nyawa akan hilang. Benar, benar, dilihat dari suaranya, Tander Soverein tidak jauh dari kami. Ayo cepat bersembunyi. Wajah beberapa petani pucat, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka takut akan dibunuh oleh Tander Soverein yang marah sebagai karung tinju. Kilatan petir melesat melintasi langit. Segera, penguasa Guntur muncul di tempat penguasa Guntur kecil meninggal. Karena lampu jiwa memiliki efek penuntun, lampu ini dapat menunjukkan kepada penguasa Guntur tempat di mana inangnya meninggal. Tander Soverein memandangi lubang besar di tanah tanpa suara. Dia bisa merasakan aura putranya dari sana, dan sepertinya putranya telah meninggal di sini. Hanya ada aura pencipta enam kesengsaraan di sekitarnya. Tidak mungkin pencipta enam kesengsaraan membunuh anakku. Tander Soverein melihat sekeliling dengan dingin, mencoba menemukan pembunuh putranya. Pada akhirnya, dia tidak menemukan apapun. Tidak peduli siapa kamu, karena berani membunuh putraku, penguasa Guntur, kamu harus membayar dengan nyawamu. Karena fisiknya yang unik, penguasa Guntur telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memiliki putra yang begitu berharga. Awalnya, penguasa Guntur telah menyiapkan banyak rencana cadangan untuk perang perjudian hebat ini. Setelah perang, dia akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam pencipta sembilan kesengsaraan. Putranya juga akan memiliki peluang 90% untuk berhasil maju ke alam pencipta delapan kesengsaraan. Namun kini, putranya telah mati di tangan orang lain. Berpikir sampai saat ini, penguasa Guntur menghancurkan token Giyok di tangannya. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh melaju dan mendarat tidak jauh dari Tander Soverein. Tander Soverein, ini belum waktunya untuk membuat rencana. Kenapa kamu memanggilku kesini terburu-buru? Sosok itu memandang Tander Soverein dengan acuh-ta'acuh, seolah dia tidak berani terlalu dekat dengannya. Ada perubahan rencana. Putraku telah terbunuh. Aku ingin menemukan pembunuhnya. Jika aku tidak dapat menemukannya, semua kultifator di tiga alam berbahaya akan dikuburkan bersamanya. Kata penguasa Guntur dengan dingin. Sosok itu sedikit terkejut ketika ekspresi terkejut melintas di matanya. Dia lalu menganggupkan kepalanya. Baiklah, aku akan mengirim semua bawahanku untuk membantumu menemukan pembunuh putramu. Tapi aku berharap penguasa Guntur akan melihat gambaran yang lebih besar dan tidak mempengaruhi rencana kita. Gambaran yang lebih besar. Jangan khawatir. Bahkan jika putraku sudah mati, aku tidak akan menyerah pada kesempatan untuk maju ke alam pencipta sembilan kesengsaraan. Aku sudah terlalu lama berada di alam delapan kesengsaraan. Mata Tander Soverein bersinar saat dia berkata dengan tenang. Itu bagus. Kalau begitu, Tander Soverein, aku permisi dulu. 1776. Itu tidak perlu. Keruntuhan besar. Ini adalah lokasi strategis dari alam Keputusasaan di Medan Perang Keputusasaan. Perang Perjudian Hebat pernah dikembangkan oleh tujuh sekte besar sebagai tempat untuk melindungi para penggarap biasa. Tujuannya adalah untuk mencegah para penggarap dari dua alam Keputusasaan lainnya menggunakan penggarap biasa untuk mengumpulkan titik pertempuran. Setiap saat, banyak formasi pertahanan akan dibentuk. Tetapi setelah perang, formasi pertahanan ini akan hancur total. Kalian pergi ke sana dan perbaiki pola dao dari arrai kontrol naga. Ada celah di mata formasiku. Tiga ahli penciptaan kesengsaraan ketiga, kemarilah. Ribuan ahli penciptaan sedang sibuk di reruntuhan besar. Beberapa sedang membentuk formasi baru di bawah komando tujuh ahli penciptaan bencana, dan beberapa sedang memperbaiki formasi pertahanan yang telah dihancurkan. Meskipun formasi yang diperbaiki tidak sempurna, formasi tersebut masih dapat digunakan, dan itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Formasi ini membutuhkan setidaknya tiga ahli penciptaan kesengsaraan. Oleh karena itu, ahli penciptaan satu dan dua kesengsaraan hanya bisa duduk diam dan mengatur pernapasan mereka, mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kondisi puncaknya. Hanya dengan begitu mereka dapat menghadapi pertempuran besar yang akan datang. Para kultifator berpengalaman sedikit lebih tenang, namun para kultifator yang memasuki medan perang kebuntuan untuk pertama kalinya sedikit gugup. Terutama ketika mereka melihat Hanjian dan yang lainnya secara pribadi keluar dan melihat para penggarap yang sedang menyiapkan formasi susunan, mereka tahu betapa tragisnya pertempuran itu. Jika tidak, sebagai ahli penciptaan delapan kesengsaraan, mengapa Hanjian dan yang lainnya akan keluar secara pribadi? Hmm, seseorang datang. Begitu banyak orang. Apakah mereka adalah kultifator dari dua keputusasaan besar lainnya? Mereka datang begitu cepat kali ini. Para ahli penciptaan yang sedang menyiapkan formasi di luar reruntuhan besar terkejut ketika mereka melihat ratusan sosok terbang ke arah mereka. Mereka segera mengirimkan berita tersebut ke kedalaman reruntuhan besar. Mereka masih berada ribuan mil jauhnya dari kedalaman reruntuhan besar, jadi bala bantuan tidak akan bisa tiba tepat waktu. Aktifkan formasinya. Aktifkan formasi dengan cepat. Pencipta kesengsaraan keempat yang bertugas memperbaiki formasi buru-buru berteriak. Baru kemudian yang lain bereaksi dan mengaktifkan formasi pertahanan yang baru diperbaiki. Seketika, penghalang emas muncul dari tanah dan memblokir pihak lain. Fiuh! Semua orang menghela nafas lega. Dengan bantuan formasi ini, mereka percaya bahwa mereka akan dapat dengan aman mencapai bala bantuan dari kedalaman reruntuhan besar. Siapa kalian? Apakah ia seorang kultifator yang berada dalam situasi kematian yang menyedihkan? Pencipta empat kesengsaraan terbang di udara dan memandang Ningki dan yang lainnya dari jauh. Namaku Ningbeiksuan. Ningki berkata dengan ringan. Ningbeiksuan. Pencipta empat kesengsaraan sedikit terkejut. Setelah ini, semua pembudidaya yang hadir, termasuk dia, memandang Ningki dengan tidak percaya dengan mata mereka penuh keheranan. Kenapa kamu tidak membuka formasi? Apakah kamu ingin aku masuk sendiri? Ningki sedikit mengernyit. Tuan, apakah Anda punya bukti bahwa Anda adalah Ningbeiksuan? Ini adalah reruntuhan besar. Selain kultifator di ekstremitas kematian, tidak ada kultifator lain yang diizinkan masuk. Jika Anda adalah kultifator di penyimpanan ekstremitas dao atau ekstremitas guntur, bukankah kita semua akan mati di sini? Pencipta empat kesengsaraan ragu-ragu sejenak, tetapi dia tidak berani membuka formasi. Namun, dia tidak membuatnya terlalu jelas. Bagaimana dengan ini? Jika Anda benar-benar senior Ning, harap tunggu sebentar. Saya sudah mengirim seseorang kembali untuk mengirim pesan. Saya yakin Nenek Mo yang lama sedang dalam perjalanan ke sini sekarang. Kerutan di dahi Ningki langsung mengendur. Dari sudut pandang kultifator ini, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Jika dia membuka formasi hanya dengan sebuah nama, maka tempat ini akan terlalu kekanak-kanakan. Baiklah. Ningki tersenyum. Begitu saja, Hu Cheng dan yang lainnya saling menatap, dan yang lainnya balas menatap. Para penggarap Cloud Reasing Village tentu saja marah. Mereka merasa kepala desa sudah memberitahukan namanya, namun pihak lain tidak mempercayainya. Ini adalah kejahatan yang keji. Jika Ningki mengangguk, mereka akan langsung menghancurkan formasi. Pihak lain juga merasa tidak enak badan, dan dia sangat gugup. Pada saat ini, tawa Frigit Stream datang dari jauh, dan dia muncul di depan semua orang. Baru pada saat itulah pencipta kesengsaraan keempat dan pencipta lainnya menghela nafas lega. Karena Patriark Frigit Stream ada di sini, mereka dapat memastikan bahwa pria di depan mereka adalah Ningbeixuan, yang menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Leluhur. Pencipta empat kesengsaraan melangkah maju dan membungkuk, gemetar. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu tidak akan menghapus formasi? Dengan formasi arrai tingkat ini, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menghentikan saudara Ning? Lelucon yang luar biasa. Aliran dingin dimarahi. Itu benar-benar Ningbeixuan. Semua orang sedikit terkejut. Pencipta empat kesengsaraan dengan cepat memerintahkan anak buahnya untuk menghapus formasi, lalu menundukkan kepalanya dan berdiri tidak jauh di belakang Frigit Stream. Saudara Ning, saya pikir Anda akan membutuhkan waktu 3-5 hari untuk sampai ke sini. Saya tidak menyangka Anda akan tiba begitu cepat. Saya agak tidak sopan untuk tidak menyambut Anda di sini secara pribadi. Tolong jangan salahkan saya, saudara Ning. Frigit Stream tersenyum pada Ningki. Jangan khawatir, Broter Frigit Stream. Ayo pergi. Ningki tersenyum. Saudara Ning, tolong. Frigit Stream tersenyum dan mengangguk. Segera, Ningki dan yang lainnya mengikuti Frigit Stream ke kedalaman reruntuhan besar. Semakin dekat mereka ke pusat, semakin tinggi level formasinya. Karena Frigit Stream memimpin, Ningki dan yang lainnya tidak terhalang di sepanjang jalan. Saudara Ning, sudah ada lebih dari 30 orang di 50 besar peringkat kekuatan tempur di reruntuhan besar. Haruskah saya mengajak Anda menemui mereka? Aliran dingin tersenyum. Tentu. Ningki mengangguk. Dia memberitahu Wang Lin dan istrinya apa yang harus dilakukan dan pergi bersama Han Jian. Wang Lin, istrinya, dan ratusan penduduk desa mendarat di tanah dan duduk dalam posisi lotus. Ketika para penggarap di dekatnya melihat ini, tanpa sadar mereka bangkit dan memberi jalan bagi mereka. Bahkan para penggarap dari enam sekte besar memandang para penggarap desa Cloud Rising dengan ketakutan di mata mereka. Beberapa kultifator tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan bertanya dengan suara rendah. Ketika mereka mengetahui bahwa orang-orang ini berasal dari Cloud Rising Village dan pendukung mereka adalah Ningbei Xuan, yang berada di peringkat ke-9 dalam peringkat kekuatan tempur, mereka terkejut. Frigate Stream membawa Ningki ke Aula besar. Aula ini adalah bangunan yang paling menarik perhatian di reruntuhan besar, dan juga yang paling megah. Swosh, swosh, swosh. Begitu Ningki memasuki Aula, puluhan pasang mata tertuju padanya. Selain Nenelong, Sakya Unian, dan orang-orang lain yang pernah dia temui, bahkan Tongsian dari Gunung Mang, Tertinggi Pemakan Manusia, Perimata Surgawi, Kaisar Suci Canggu, Tiga Kaisar Naga dari Ladang Naga, dan lainnya orang-orang yang pernah ditemui Ningki sebelumnya juga ada di sini. Hehehe, aku tidak menyangka Ningbei Xuan, yang berada di peringkat ke-9 dalam peringkat kekuatan tempur, masih sangat muda. Aku ingin tahu dari keluarga mana dia berasal. Man Eater Trulor tertawa aneh saat melihat Ningki. Frigate Stream memandangnya dan kemudian memperkenalkannya kepada semua orang. Semuanya, ini Saudara Ningbei Xuan. Saudara Ning, izinkan saya memperkenalkan mereka kepada Anda. Tidak dibutuhkan. Ningki berkata dengan tenang. 1777 Untuk Ditipu Hanjian, orang ini benar-benar sombong. Meskipun rangkingnya didaftar sedikit lebih tinggi dariku, siapa di sini yang tidak ahli dalam daftar? Apakah mereka meremehkan kita? Kaisar Sejati Canggu mencibir dan menatap Ningki dengan sedikit provokasi di matanya. Meskipun Kaisar Suci Canggu dan yang lainnya tidak terlihat senang, mereka tidak mengatakan apapun. Tidak peduli apa, peringkat Ningki lebih tinggi dari mereka. Hanya ada dua orang yang peringkatnya lebih tinggi dari Ningki, Hanjian dan Peri Mata Surgawi. Yang pertama menduduki peringkat ke-6 dalam daftar kekuatan tempur sedangkan yang terakhir berada di peringkat ke-8. Raja Sejati Pemakan Manusia berhenti bicara. Hanjian menatap penguasa pemakan manusia dengan dingin, dan sedikit ketidaksenangan muncul di matanya. Tidak mudah baginya untuk membujuk Ningki untuk datang dan menyusun matriks kuno bersama dengan Dewa Mata Surgawi. Awalnya, hanya ada dua ahli dalam 10 besar peringkat kekuatan tempur, tapi sekarang ada Ningki. Ini akan sangat berguna untuk pertaruhan besar ini. Jika Ningki diusir oleh pria ini karena usianya yang masih muda, kemana dia bisa menjelaskan dirinya sendiri? Saya pikir Sitman Supreme ini mungkin salah paham. Ningki tertawa. Sebenarnya, aku sudah tahu siapa kamu, jadi saudara Han tidak perlu memperkenalkan kami lagi. Saat ini, jika kita bisa menghemat waktu, kita harus menghemat waktu. Siapa yang tahu kapan alam guntur putus asa dan kitab suci dao putus asa dunia akan berakhir? Setelah mereka selesai, mereka akan mendatangi kita, bukan? Kamu memanggilku apa? Mata Man Eater sage menjadi dingin, dan senyuman aneh di wajahnya menghilang. Dia menatap Ningki, dan tubuhnya mengeluarkan niat membunuh yang samar. Melihat ini, semua orang di istana menunjukkan ekspresi ketakutan dan bersiap untuk mundur kapan saja. Ini karena sepertinya Lord Eater akan menyerang kapan saja. Yang mulia Sitman, apakah itu salah? Oh, mungkin aku salah mengucapkan kata, it, dan, se-asteris T, sehingga menyebabkan se-asteris T, eh, Supreme Pemakan Manusia Salah Paham. Ningki tersenyum meminta maaf. Banyak kultifator yang melihat Ningki untuk pertama kalinya tiba-tiba merasa bahwa pria di depan mereka ini agak rendah hati. Karena dari ekspresinya, mungkin memang karena aksennya yang menyebabkan Raja Sejati Pemakan Manusia Salah Paham. Hah! Sage Pemakan Manusia mendengus, seolah dia tidak ingin memikirkan masalah ini lebih lama lagi. Dia mencibir pada Ningki, kamu bilang kamu tahu siapa kami, tapi sepertinya ini pertama kalinya kita bertemu. Kamu sudah lama tidak berada di alam kematian putus asa dan kamu adalah pendatang baru, bagaimana caranya? Kamu kenal kami. Sage Pemakan Manusia, Kaisar Suci Canggu, Mata Langit, Peri Mata Langit, Gunung Abadi. Ningki tersenyum dan memanggil nama semua kultifator di aula. Semua orang sedikit terkejut, tetapi ada juga yang sangat tenang. Sage Soverein Canggu dan yang lainnya bahkan memiliki sedikit pemahaman di mata mereka. Mereka tanpa sadar melirik Peri Mata Surgawi. Bibir Peri Mata Langit sedikit melengkung. Orang ini pastilah kultifator bertopeng perak. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengetahui nama mereka? Saat ini, Ningki sudah melaporkan nama semua orang. Tepat ketika semua orang mengira dia akan berhenti, mereka melihat Ningki menatap Dewa Pemakan Manusia dan melanjutkan sambil tersenyum. Metode budidaya Dewa Pemakan Manusia adalah keterampilan melahap iblis. Dia memakan esensi untuk menyehatkan tubuhnya. Dia telah mengembangkan keterampilan melahap iblis ke tingkat ketujuh dan dua tingkat lagi dari penyelesaian. Biasanya, dia tidak suka memakan orang. Yang dia suka adalah esensi manusia karena dapat meningkatkan budidaya pelahap keterampilan iblis. Aula itu sunyi. Beberapa orang memandang Ningki dengan heran, dan kemudian melihat ke Immortal Eater. Menyadari bahwa murid Immortal Eater telah menyusut sepertiganya, Peri Mata Surgawi tersentak. Dia telah mengenal Immortal Eater sejak lama dan telah bertarung dengannya beberapa kali, tetapi dia tidak tahu bahwa metode budidayanya bergantung pada memakan orang. Bagaimana orang ini, yang baru saja memasuki situasi kematian yang menyedihkan, bisa mengenal Immortal Eater dengan baik? Dia baru saja melaporkan nama semua orang. Mungkinkah dia juga mengetahui metode kultivasi kita? Memikirkan hal ini, cara Peri Mata Surgawi memandang Ningki sedikit berubah. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, itu omong kosong asteris T. Immortal Eater memandang Ningki dengan dingin, sedikit kemarahan di matanya. Untuk menyembunyikan sifat sebenarnya dari skill Deforing Demonic, dia menciptakan temperamen memakan lawannya, membuat orang berpikir bahwa itu hanyalah hobi kecilnya. Tapi sekarang Ningki telah mengungkapkan kebenarannya, kemungkinan besar di masa depan, akan ada orang yang akan mengepung dan membunuhnya atas nama memberantas para penggarap jahat. Tidak hanya itu, jumlah orang yang mendambakan metode kultivasinya juga akan meningkat secara bertahap. Entah aku omong kosong atau tidak, kamu paling bisa mencium baunya, jadi kamu harusnya tahu di dalam hati, kan? Ningki memandang Immortal Eater dengan acuh tak acuh. Baiklah-baiklah. Han Jian dengan cepat berdiri untuk memuluskan segalanya, mengubah topik menjadi diagram formasi kuno. Semuanya, kita berkumpul di sini hari ini demi alam kematian kita. Alam kematian telah dikalahkan beberapa kali, dan jika kita gagal lagi kali ini, kekuatan batu ilahi kebuntuan akan jauh lebih lemah daripada kekuatan alam kematian. yang ada di dua tempat lainnya. Bagi kami, itu hanya akan membawa lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Namun, kali ini, diagram formasi kuno yang diperoleh tujuh sekte besar kami bersama-sama, selama kami dapat mengaturnya dengan sempurna dan berhasil mengaktifkannya, itu akan mampu melindungi para master ciptaan dengan budidaya rendah, sangat meningkatkan peluang kita untuk mendapatkan tempat kedua. Saudara Han, apakah diagram formasi kuno ini benar-benar kuat? Santo Kaisar Canggu bertanya dengan ragu. Tentu saja. Han Jian menganggup dengan percaya diri. Perimata Surgawi dan yang lainnya saling memandang dengan aneh, tetapi mereka tidak berbicara. Pada saat ini, seorang kultifator mengerutkan kening dan berkata, mengapa kalian tidak mengaturnya lebih awal? Bukankah lebih baik melakukannya lebih awal? Apakah Anda benar-benar membutuhkan begitu banyak? Delapan pencipta bencana. Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi kondisi untuk menyiapkan diagram formasi ini sangat ketat. Bahkan mereka yang berada di peringkat 50 teratas dalam peringkat kekuatan tempur hanya memiliki peluang 60% untuk berhasil. Saya baru saja menunggu Saudara Ning. Dengan basis budidayanya yang ke-9 pada peringkat kekuatan tempur, dia dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pengaturan diagram formasi secara signifikan. Han Jian tersenyum. Jika itu masalahnya, mari kita mulai. Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Nenek Long tersenyum. Apa yang kalian pikirkan? Han Jian melirik semua orang. Ayo lakukan. Supreme pemakan manusia dengan dingin mendengus dan secara tidak sengaja melirik Ningki. Jejak ejekan melintas di matanya. Dia mengira Ningki tidak menangkapnya, tetapi Ningki kebetulan melihatnya. Ada yang salah. Mata Ningki bergerak sedikit. Kemudian, Han Jian memberitahu semua orang tentang poin-poin penting dari diagram formasi kuno. Siapapun yang bertanggung jawab pada setiap poin harus memiliki pembagian kerja yang jelas. Setelah seharian berdiskusi, Han Jian membagikan materi yang dikumpulkan oleh tujuh sekte besar. Kemudian, semua orang naik ke langit dan mulai membentuk formasi di tengah reruntuhan besar. Tujuh hari kemudian, bentuk embryo dari formasi tersebut secara bertahap muncul. Tiba-tiba, suara seperti bel terdengar dari tempat Ningki berdiri. Saat berikutnya, Ningki merasakan kekuatan misterius datang dari diagram formasi, yang terus-menerus menyerapki abadi miliknya. Saudara Ning, tunggu. Jika berhasil maka formasi akan terbentuk. Han Jian dengan cepat berteriak. Orang tua ini sedang mempermainkanku. Wajah Ningki langsung menjadi dingin. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. 1778 Serangan menyelinap. Saudara Ning, posisi Anda berdiri adalah gerbang kehidupan dari formasi kuno ini. Ini akan menyerap sejumlah energi Anda untuk menyelesaikan formasi kuno. Mohon tunggu sebentar, Saudara Ning. Han Jian berteriak pada Ningki. Nenek Long dan yang lainnya memasang ekspresi aneh. Sebelumnya, Han Jian tidak pernah mengatakan bahwa Ningki harus memikul tanggung jawab seperti ini dengan posisinya. Bahkan mereka tidak mengetahuinya. Sakyat tanpa pemikiran menatap Han Jian dengan sedikit ketakutan di matanya. Orang ini sangat murung. Jika Ningbaixuan tidak muncul, kepada siapa dia akan memberikan gerbang kehidupan ini? Ekspresi Ningki Dingin Diagram Array primordial ini luar biasa, dan pola dao di kursi lainnya kurang lebih lengkap. Saat ini, tempat duduknya telah menjadi tempat paling krusial. Di saat yang sama, ada aura yang sangat menakutkan yang menekannya. Ini bukan lagi pertanyaan apakah dia bisa menanggungnya atau tidak. Jika itu adalah seorang kultifator biasa, dia tidak punya pilihan selain membiarkan diagram Array menyerap energinya. Itu mungkin secara langsung menyedot pencipta delapan kesengsaraan, dan dia harus mengandalkan semua energi pencipta delapan kesengsaraan ini untuk menyelesaikan konstruksi diagram susunan. Orang tua, aku khawatir aku harus mengecewakanmu hari ini. Cahaya terang melintas di mata Ningki. Dia lebih suka menghancurkan diagram roh kuno ini daripada membiarkan aliran dingin memanfaatkannya. Bunuh dia. Sebelum Ningki bisa melakukan apapun, manusia pemakan manusia, yang berdiri tidak jauh darinya, tiba-tiba meraung dan langsung menyerang punggung Ningki. Kekuatan kekerasan ciptaan terkondensasi menjadi tombak panjang, seolah-olah itu akan memakukan Ningki sampai mati. Kaisar Suci Canggu, Dewa Gunung Mang Abadi, Perimata Surgawi, dan lebih dari 20 kultifator lainnya yang berada di peringkat 50 teratas dalam peringkat kekuatan tempur mulai bergerak setelah menerima sinyal dari Raja Sejati Canggu. Serangan warna-warni dikombinasikan dengan aura menakutkan mendarat di punggung Ningki dengan keras. Tubuh Ningki segera terlempar. Diagram roh kuno yang belum dia selesaikan hancur karena kecelakaan ini, dan auranya hilang sepenuhnya. Para pembudidaya di bawah tercengang. Mereka tidak mengetahui mengapa hal ini bisa terjadi. Wang Lin, istrinya, dan para penggarap desa Klaut Rising lainnya terkejut dan marah. Mengapa mereka diam-diam menyerang kakak? Tidak baik, ini jebakan. Hu Cheng menarik napas dingin. Mereka berempat sangat tenang. Wang Lin dan istrinya tahu bahwa mereka adalah hewan peliharaan iblis Ningki. Jika mereka setenang ini, maka Ningki akan baik-baik saja. Memikirkan hal itu, mereka berdua santai dan menatap dingin ke arah Perimata Surgawi dan yang lainnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat Perimata Surgawi dan yang lainnya menghancurkan formasi kuno yang akan selesai, Han Jiang langsung marah. Dia memandang mereka dengan tidak percaya. Nenek Long dan para penggarap lainnya dari enam sekte besar juga bergerak dalam sekejap dan berdiri di belakang Han Jiang, menatap Perimata Surgawi, Raja Pemakan Manusia, dan yang lainnya. Hehehe, Han Jiang, jangan marah. Orang ini menyinggung putra Dewa Yan. Kami datang ke sini hari ini untuk membunuhnya. Raja sejati pemakan manusia terkekeh. Bibir semua orang sedikit melengkung. Dia melirik Ningki dengan sedikit ejekan. Baru saja, mereka semua menyerang dengan kekuatan penuh. Bahkan pencipta sembilan kesengsaraan akan terluka, apalagi Ningbaixuan. Biarpun dia kuat dan bisa membunuh iblis, lalu kenapa? Bukankah dia masih akan mati di sini karena rencana putra Dewa Yan? Anak ilahian. Ekspresi Han Jiang sedikit berubah. Nenek Long dan yang lainnya terkejut. Beberapa waktu lalu, bawahan putra Dewa Yan memang datang ke lembah tujuh sekte untuk menanyakan informasi detail tentang Ningki. Pada saat itu, mereka menduga bahwa Ningki mungkin telah menyinggung putra Dewa Yan ketika dia pergi ke lapangan naga untuk membunuh iblis. Mereka hanya tidak menyangka putra Ilahi Yan akan memilih momen ini untuk membunuh Ningki. Kalian semua layak mati. Tanpa formasi kuno, siapa yang dapat melindungi para pembudidaya biasa ini? Apakah Anda ingin menghancurkan orang-orang di alam keputusasaan kematian? Han Jian berkata dengan marah. Jangan mengatakannya tanpa pamrih. Apakah kamu tidak takut mereka akan dibunuh oleh para penggarap di alam keputusasaan Guntur dan Kitab Suci Dao? Sejujurnya, putra Ilahi Yan telah setuju untuk membawa kita ke alam keputusasaan Guntur setelah Perang Perjudian. Raja Sejati Pemakan Manusia Terkekeh. Apa? Entah itu Han Jian, Nenek Long, atau para kultifator biasa di bawah, mereka semua terkejut saat mendengar kata-kata raja sejati pemakan manusia. Putra Ilahi Yan akan pergi ke alam keputusasaan Guntur. Apakah dia sudah menyerah pada alam keputusasaan kematian? Apa yang Anda maksud dengan ini? Han Jian bertanya dengan dingin. Bukankah maksudnya jelas? Karena semua orang di sini adalah ahli dalam peringkat kekuatan tempur, aku yakin putra Dewa Yan akan bersedia membawamu ke alam keputusasaan Guntur. Oleh karena itu, formasi kuno ini tidak perlu ada. Semut-semut ini semua akan mati dalam Perang Perjudian ini. Tidak ada satupun yang akan dibiarkan hidup. Peri Mata Langit berkata dengan jelas. Ketika dia mengatakan itu, dia tidak peduli dengan para pembudidaya di bawah. Suaranya menyebar ke seluruh reruntuhan besar, dan semua penggarap biasa menatap peri mata surgawi dengan mulut ternganga. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya, dan mereka hanya bisa melihat Han Jian dan yang lainnya dengan harapan di mata mereka. Han Jian dan yang lainnya berpikir keras. Keputusasaan Realm of Death, tidak ada seorang pun yang dibiarkan hidup. Jika semua penggarap alam keputusasaan kematian mati di tangan alam keputusasaan Guntur, bukankah alam batu ilahi alam keputusasaan Guntur yang tidak dapat ditembus akan memperoleh peningkatan kekuatan yang sangat mengerikan. Semua orang menghirup udara dingin dan saling memandang. Kekuatan yang diberikan kembali akan cukup bagi Master Penciptaan Delapan Bencana untuk menerobos dan menjadi Master Penciptaan Sembilan Bencana. Setelah memikirkan hal ini, Han Jian tanpa sadar berkata, lalu alam keputusasaan dari Kitab Suci Dao. Peri mata surgawi dan yang lainnya tidak berbicara, namun senyuman di wajah mereka sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Kemungkinan kali ini, para pemimpin teratas dari tiga alam keputusasaan diam-diam telah mencapai kesepakatan. Mereka tidak membocorkan informasi apapun sebelumnya karena mereka takut para penggarap biasa akan meninggalkan alam keputusasaan kematian. Sekarang mereka berada di medan perang Desperilem, mereka tidak perlu menyembunyikannya. Semuanya? Ayo pergi. Tidak ada gunanya tinggal di sini. Peri mata surgawi tersenyum. Hehehe. Orang-orang itu adalah penduduk desa Ningbaixuan, kan? Sebelum kita berangkat, aku akan memakannya terlebih dahulu. Hanya beberapa ratus kultifator tidak akan mempengaruhi rencana putra dewayan. Jangan hentikan aku. Supreme pemakan manusia tertawa aneh dan menyerbu ke arah Wang Lin dan yang lainnya. Ada sedikit keraguan di mata peri mata surgawi dan yang lainnya, tapi mereka tidak memilih untuk menghentikannya. 1779 Hehehe. Coba kulihat siapa di antara kalian yang lebih harum. Penguasa sejati pemakan manusia mendarat di hadapan penduduk desa Klau Trise dengan senyuman aneh di wajahnya. Ketika pandangannya tertuju pada Wang Lin dan istrinya, dia menemukan bahwa mereka berdua sedang menatapnya dengan tatapan yang sangat dingin, seolah-olah mereka tidak takut sama sekali. Hal ini membuat Tuan Sejati Pemakan Manusia sangat tidak senang. Dia menghampiri Wang Lin dan istrinya dan tersenyum. Kalau begitu aku akan mulai dengan kalian berdua. Hal-hal bagus pasti akan datang nanti. Dengan itu, dia melirik Ning Xi dan yang lainnya. Hanya mereka yang merupakan enam pencipta bencana, jadi memakannya akan bermanfaat bagi budidayanya. Man Eater True Lord, cepatlah dan jangan berlama-lama. Kaisar Ilahi Changgu mendengus dingin. Meskipun banyak penggarap membenci tindakan Tuan Sejati Pemakan Manusia dan tidak menyembunyikan rasa jijik di wajah mereka, tidak ada yang keluar untuk menghentikannya. Bagi mereka, setelah Cloud Riese Village kehilangan Ning Xi, tidak ada gunanya lagi. Tidak ada gunanya menyinggung seseorang seperti Tuan Sejati Pemakan Manusia bagi para pembudidaya tingkat rendah ini. Kaisar Ilahi Changgu, apakah kamu mencoba mendesakku? Apakah saya ingin Anda peduli bagaimana saya menikmati diri saya sendiri? Kenapa kita tidak bertengkar dulu? Penguasa Sejati Pemakan Manusia memandang Kaisar Ilahi Changgu dan memprovokasi dia. Ini. Mata Kaisar Ilahi Changgu tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa takut. Ketika Tuan Sejati Pemakan Manusia melihat ini, dia tertawa terbahak-bahak. Takut. Apakah kamu akhirnya takut? Eh. Tawa Tuan Sejati Pemakan Manusia berangsur-angsur berhenti. Dia menemukan bahwa tidak hanya ada sedikit ketakutan di mata Kaisar Ilahi Changgu, tetapi bahkan Tong Xian, Han Jian, Perimata Surgawi, dan lusinan ahli peringkat kekuatan tempur memiliki ekspresi aneh atau terkejut di wajah mereka. Siapa yang akan kamu makan? Sebuah suara samar datang dari belakang Tuan Sejati Pemakan Manusia. Saat ini, seluruh rambut di punggung Tuan Sejati Pemakan Manusia berdiri. Rasa dingin datang dari telapak kakinya dan menjalar ke kepalanya. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Tubuh Tuan Sejati Pemakan Manusia menegang saat dia perlahan berbalik. Dia melihat Ningki berdiri di samping Wang Lin dan istrinya, dengan tenang menatapnya. Yang mulia, Anda benar-benar hebat. Bahkan serangan seperti itu tidak membunuh Anda. Man Eater Supreme tertawa, tubuhnya tiba-tiba bergerak dan menghilang, tapi kemudian Ningki juga menghilang, tapi dalam waktu kurang dari setengah detik, Ningki dan Man Eater Supreme muncul di tempat yang sama, tapi Man Eater Supreme dicengkram lehernya oleh Ningki, dan dengan keras, seluruh tubuhnya terlempar ke tanah oleh Ningki, kekuatannya begitu besar sehingga lubang besar muncul di tanah. Sangat kuat, dia pastilah kultifator bertopeng itu. Perimata Surgawi dan yang lainnya terkejut. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan mampu menekan makhluk seperti sage pemakan manusia dalam sekejap mata. Dari sini, terlihat bahwa kekuatan tempur Ningki telah melampaui imajinasi mereka. Ekspresi Hanjian dan yang lainnya berubah menjadi tidak menyenangkan. Berbagai pemikiran terlintas di benak mereka sejenak. Apakah kamu sangat suka memakan orang? Ningki dengan tenang menatap agung pemakan manusia. Kaisar sempurna pemakan manusia menyeringai. Darah mengucur dari selas-sela giginya, membuatnya tampak seperti mulut berdarah. Ningbei Xuan, pendukungku adalah San Yan. Kamu memukulku sekali hari ini, tapi lain kali, aku akan memukulmu seratus kali, seribu kali. Hahaha, aku akan menelanmu utuh. Bisakah putra dewa Yan melindungimu? Ningki berkata dengan tenang. Ekspresi Supreme pemakan manusia sedikit berubah saat dia melihat ke arah Ningki dengan kaget. Apa yang dia maksud? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia cocok untuk San Yan? Sedikit berlemak, kamu beruntung hari ini. Ningki tersenyum pada Ninggemuk. Saat berikutnya, tungku alkimia jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di tanah. Aura alkimia di dalamnya mengejutkan semua pembudidaya yang hadir, dan mereka semua memandang Ningki dengan tidak percaya. Dia seorang alkemis. Bagaimana mungkin, karena dia seorang alkemis, kenapa dia memasuki tempat kematian? Setiap orang memasuki tempat kematian karena mereka tidak memiliki sumber daya budidaya yang cukup. Jika mereka memiliki persediaan ramuan yang tak ada habisnya untuk budidaya, mengapa mereka memilih untuk memasuki tempat yang mengerikan dan mempertaruhkan nyawa mereka? Apa yang ingin kamu lakukan? Sang tertinggi pemakan manusia memandang Ningki, tercengang. Jejak ketakutan muncul di matanya. Indra ke-6nya memberitahunya bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Masuk. Ningki dengan santai meraihnya dan Ki Abadi yang melonjak meraih tertinggi pemakan manusia dan melemparkannya ke dalam tungku alkimia. Pada saat yang sama, Ningki memberikan beberapa ramuan spiritual. Ning, Beiksuan, Anda ingin menyempurnakan saya menjadi obat mujarab. Anda layak mati. Anda layak mati. Raungan ketakutan agung pemakan manusia datang dari dalam tungku alkimia. Perimata langit, kaisar ilahi canggu, tunggu apalagi. Aura pedang muncul di udara. Seorang kultifator yang baru saja menyerang Ningki dan berdiri di samping perimata surgawi dan sisanya disayat menjadi daging cincang oleh aura pedang. Jiwa spiritualnya hancur dan hilang. Siapapun yang berani bergerak, sama seperti orang ini. Ningki berkata dengan tenang. Teknik ini. Semua orang menghirup udara dingin. Mata perimata surgawi dipenuhi rasa tidak percaya. Bahkan ketika Ningki membunuh iblis sebelumnya, dia tidak memiliki cara yang menakutkan seperti itu. Mungkinkah kedua orang ini bukanlah orang yang sama? Bagi mereka, teknik Ningbeksuan jauh lebih kuat daripada kultifator bertopeng yang pernah mereka lihat sebelumnya. Sebelum mereka bisa bereaksi, dia dengan mudah membunuh seorang kultifator yang berada di peringkat 50 besar. Bukankah ini berarti jika dia mau, dia bisa membunuh salah satu dari mereka dalam sekejap? Memikirkan hal ini, semua orang tidak bisa menahan rasa takut di mata mereka. Teknik orang ini mungkin telah mencapai level pertama dari Combat Power Ranking. Dia berada di level yang sama dengan Kaisar Guntur, Dewa Yang Sempurna, dan Putra Dewa Yan. Sambil tersenyum, Ningki menggerakkan pikirannya, dan api abadi segera menyelimuti seluruh tungku pil Tai Sang Lao Jun. Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi di luar? Perimata surgawi, apakah kamu benar-benar tidak akan menyelamatkanku? Jika Putra Ilahi Yan mengetahuinya, Anda pasti akan dihukum. Cepat selamatkan aku. Brengsek, panas sekali, Ningbeksuan, saya salah. Jangan bunuh aku, aku akan melakukan apapun untukmu. Ah, Ningbeksuan, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Aku akan menggiling tulangmu menjadi debu, mengulitimu, dan mencabut uratmu. Suara trulor diter pada awalnya sangat keras, tapi lambat laun menjadi lebih lembut. Dalam waktu kurang dari enam jam, suaranya hilang sama sekali. Dira runtuhan besar, Han Jian dan yang lainnya, Perimata surgawi, dan yang lainnya, serta para kultifator biasa, memandang Ningki dengan ketakutan di mata mereka. Menggunakan delapan pencipta bencana untuk memurnikan pil. Teknik ini terlalu mengejutkan. Setelah beberapa waktu, aroma aneh tercium dan pil seukuran bola basket terbang keluar. 1780. Ninggemuk berlari ke sisi Ningki dan melihat pil pembangkit semangat dengan mata berbinar. Orang-orang di dekatnya bisa mendengar suara dia menelan ludah. Mungkin aroma dari spiritual divation pil plus sudah cukup untuk membuat delapan pencipta bencana ngiler. Dilihat dari baunya saja, sudah jelas sangat efektif. Pil budidaya roh plus ini disempurnakan oleh penguasa kanibal yang sempurna. Saya pikir jika kita mengkonsumsi semuanya, kita dapat menghemat setidaknya puluhan ribu tahun budidaya. Bukan hanya itu, bahkan mungkin mengubah asal-usulnya. Jika seseorang dengan bakat buruk mengkonsumsinya, dia mungkin bisa menciptakan tujuh pencipta bencana. Para penggarap di reruntuhan besar memandang Fatih Ning dengan iri. Bahkan penduduk desa Cloud Reasing Village pun merasa iri. Ninggemuk meminum pil itu dan memakannya dengan senang hati di depan semua orang. Dalam tiga hingga lima suap, dia menghabiskan pil seukuran bola basket itu. Lalu, dia bersendawa dan menjilat telapak tangannya sebelum menatap Ningki penuh harap. Ningki tertawa dan memarahi, enyahlah, tidak ada lagi yang bisa dimakan. Mereka baik-baik saja. Fatih Ning menunjuk ke arah Perimata Surgawi dan yang lainnya. Perimata Surgawi dan yang lainnya merasakan hawa dingin di tubuh mereka ketika mereka diarahkan oleh Ninggemuk. Saudara Ning, menurutku ini adalah kesalahpahaman. Setidaknya, kita tidak tahu tentang rencana mereka. Hanjian dengan cepat angkat bicara. Para tetua dari enam sekte besar menganggup dengan tatapan polos di mata mereka. Mereka memang baru mengetahui hal ini. Wajah Perimata Surgawi dan yang lainnya berubah jelek. Kaisar Ilahi Changgu berkata dengan dingin, semuanya, rencana ini diputuskan oleh Sein Yan dan Kaisar Guntur. Apa menurutmu sekuat apapun orang ini, dia bisa lebih kuat dari Sein Yan dan yang lainnya. Daripada memohon belas kasihan, kenapa kamu tidak bergabung dengan kami untuk menekannya? Meskipun Canibal Perfected Lord bukanlah orang baik, dia tetaplah eksistensi yang mirip dengan kita. Pihak lain bahkan tidak berkedip dan menyempurnakan Canibal Perfected Lord menjadi obat mujarab. Perilaku seperti ini tidak berbeda dengan para penggarap jahat itu. Kami orang-orang saleh harus menegakkan keadilan atas nama surga dan membunuh orang jahat ini. Ketika Han Jian dan yang lainnya mendengar ini, mereka bertukar pandang. Sebelumnya, mereka terkejut dengan metode Ningki dan memang tidak mempertimbangkan inti permasalahan dari masalah ini. Jika Perimata Surgawi dan yang lainnya tidak berbohong, maka mereka pasti akan mati. Mungkinkah Ningbaixuan benar-benar bertarung melawan mereka bertiga? Ningki memandang Han Jian dan yang lainnya dengan senyum tipis di wajahnya. Lalu ia menatap Kaisar Suci Changgu dan berkata, kau dengan santai mengklasifikasikanku sebagai anggota jalan jahat. Sepertinya kau sangat familiar dengan hal ini. Jelas, ini bukan pertama kalinya kau melakukan hal seperti ini. Ini. Dalam hal ini, untuk mencocokkan identitas saya sebagai seorang kultifator jahat, hal pertama yang akan saya lakukan adalah memurnikan Anda menjadi pil. Huff. Ekspresi Santo Kaisar Changgu berubah drastis. Dia memelototi Ningki dan mendengus dingin. Dia menyesal baru saja membuka mulutnya. Sekarang Ningki sedang menatapnya, jika mereka bertarung, bahkan jika dia bisa menekan Ningki, dia masih dalam bahaya besar. Saudara Han, sebelum hari ini, Anda belum pernah memberitahu saya tentang gerbang kehidupan diagram formasi kuno. Jika itu adalah kultifator lain, bahkan jika mereka tidak dibunuh oleh pencuri ini, mereka masih akan tersedot oleh diagram formasi. Bagaimana Anda ingin menjelaskan masalah ini? Ningki memandang Han Jian. Saudara Ning, Anda salah paham. Ini adalah kehilafan saya. Saya lupa memberitahu Saudara Ning sebelumnya. Kenyataannya, dengan kultifasi Saudara Ning, gerbang kehidupan tidak akan menyedot Anda sampai kering apapun yang terjadi. Saudara Ning, jangan khawatir tentang ini. Han Jian tersenyum canggung. Satu dua tiga. Ningki tidak menjawab Han Jian. Sebaliknya, dia menunjuk para penggarap satu per satu. Para penggarap yang dia tunjuk semuanya terkejut dan bingung. Apa yang dia lakukan? Tiga puluh empat. Itu setara dengan tiga puluh empat pil tingkat sembilan. Kamu telah menipuku dua kali. Aku hanya membalas dendam. Jangan membenciku. Ningki tersenyum. Orang ini sebenarnya berencana memurnikan kita semua menjadi pil. Dari mana kepercayaan dirinya berasal? Ada lebih dari tiga puluh orang yang bekerja bersama. Tidak bisakah kita mengalahkannya? Dia bukan pencipta sembilan bencana. Terus terang, bahkan putra dewa yang tidak dapat menghadapi lusinan dari kita pada saat yang bersamaan. Hanya Kaisar Guntur dan Dewa Tersembunyi Abadi yang memiliki kesempatan. Selain itu, meskipun kita tidak bisa mengalahkannya, tidak bisakah kita melarikan diri? Sombong sekali. Hanjian, apakah kamu melihat itu? Ini adalah seorang kultifator sesat. Sebagai kultifator teratas dari tujuh sekte besar, apakah kamu akan memohon belas kasihan? Santo Kaisar Canggu Mencibir Mata Hanjian dan yang lainnya berangsur-angsur menjadi kaku saat mereka menatap dingin ke arah Ningki. Bibir Hanjian sedikit melengkung saat dia tersenyum pada Ningki. Saudara Ning, tidak bisakah kita duduk dan mengobrol? Kamu mungkin harus masuk ke eliksir koldron milikku agar aku bisa berbicara denganmu dengan tenang. Ningki tersenyum. Hanjian mencibir, sepertinya kamu sudah benar-benar lupa siapa kami. Setelah aku membunuhmu hari ini, aku akan pergi ke dunia luar dan mengirim semua orang yang berhubungan denganmu ke sana untuk menemanimu. Sedikit keraguan melintas di mata Nenek Long. Dia bertukar pandang dengan Patriark Sekte Yin yang lainnya. Patriark itu menyenggol Nenek Long dengan mulutnya. Melihat itu, Nenek Long tiba-tiba berkata kepada Ningki, Anak Ning, Sekte Yin yang kami tidak mengetahui masalah ini dari awal hingga akhir. Kami juga tidak tahu tentang gerbang kehidupan. Bisakah kami menghindari hal ini? Hanjian menatap tajam ke arah Nenek Long dengan sedikit rasa dingin di matanya. Biksu malang ini juga merasakan hal yang sama. Sakya kecerobohan menyatukan kedua telapak tangannya. Kalian semua, minggir. Ningki melambaikan tangannya. Nenek Long dan dua orang lainnya segera menjauh dan menjauhkan diri dari Hanjian dan yang lainnya. Mereka tidak yakin bisa menekan Ningki. Pilihan terbaik adalah tidak ikut campur. Bahkan jika Ningki pada akhirnya ditekan oleh Hanjian dan yang lainnya, Hanjian tidak akan dapat menimbulkan masalah bagi mereka karena ini. Apakah kalian semua siap untuk membentuk ramuan itu? Ningki memandang Hanjian dan yang lainnya dan tersenyum. Lelucon yang luar biasa, kamu ingin mengolahnya menjadi obat mujarab. Suara dingin terdengar dari atas. Santo Kaisar Canggu dan yang lainnya tampak terkejut. Mereka melihat sosok putih berdiri di kehampaan, menatap Ningki dengan sedikit rasa jijik di matanya. Santo Yan. Peri mata langit sedikit bersemangat. Salam, Santo Yan. Hanjian dan yang lainnya membungkus rempak. Entah itu di alam kematian atau di dunia luar, status Saint Yan lebih tinggi daripada mereka. Bagaimanapun, Kaisar Langit Daoyan mungkin ada di belakangnya. Terima kasih. Terima kasih.